Kayak tidak bisa lihat orang panjang Tapi kalau jalan di mall Semua orang yang datang berkelah Karena jalan dengan papan Kalau tidak jalan dengan bapak di sorga Mesti ada kebanggaan Bisa bilang hal ini ya? Natal Mengajak kita, menawarkan diri Untuk kita berjalan bersama dia Bukan cuma berjalan bersama dia Menikmati dia dengan dia Dia dengan kita Dalam hari-hari kehidupan kita Yang ketiga dan saya kepanjang disini Kisah maka adalah kisah tentang orang-orang Yang bersedia Berjalan bersama Tuhan Pertama sebenarnya Maria Maria itu Hanya ada catatan tentang Maria Dia seorang perawat Perawat itu bernama Maria Saya akul yakin pada waktu itu Ada banyak perawat Ada banyak Perawat yang baik-baik juga Tidak segit pada waktu itu Pasti banyak Minimal perawat anak-anak orang ledek Imam-imam Walaupun terkadang anak-anak imam Anak-anak pendeta Seperti saya Saya anak pendeta Tapi sempat nakal Anak-anak imam kan ada juga Nakal Imam Yang baik-baik Tapi kenapa Tuhan mendekati Maria Kenapa Tuhan memberi kasih karunia kepada Maria Karena Maria yang mentalitas Lebih ingin dekat dengan Tuhan Daripada ingin dekat dengan siapapun juga Waktu itu Maria sudah pacaran Kalau istilah sekarang Dan pacarannya pacaran serius Perkenangan dalam masalah kita Itu sudah pada tahun sedikit lagi Artinya hubungannya dengan Yusuf Sehingga begitu intim Orang tua kedua pelatihan Tidak mempersoalkan lagi Pada seluruh hari Malaikat Jibreel datang kepada Maria Salam Ayat engkau yang dikaruniai Dia terkejut Dan dalam hati dia bertanya Apa arti salam kini Malaikat berkata kepadanya Jangan takut Sebab engkau berboleh kasih karunia Dia dapatlah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Menurut saya Untuk seorang yang sudah menikah Perempuan yang sudah menikah Apalagi belum memperoleh memohonan Ini berita paling mengemparkan Dan paling mengempirakan Saya akan segera mendapatkan anak Tapi untuk seorang perawan Boleh kata-kata gadis Yang Bagaimana di sini Boleh kata-kata Ada yang masih gadis di sini Boleh anak mereka kata-kata Jangan takutlah Maria juga takut Ada gadis di sini Boleh kata-kata Tapi ketika ada gadis Lalu yang mendengar Malaikat berkata Malam ini Engkau akan mengandung Dan melahirkan Anak laki-laki Ini bukan Berita kelihatan Ini berita yang membuat dia kacau Malam Bukan sekedar galau Kenapa Maria pun sempat berkata Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Ada semacam penolakan Minimal tidak percaya Masa Allah Memelahirkan Aku belum bersuami Malam Kemudian meneruskan Rauh Kudus akan turun atas Kuasa Allah yang mati Dia akan menawih kau Lihat saudara-saudara Yang dikenal mantu Sekarang sudah menandu Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Apa yang Maria sampaikan Sesungguhnya aku ini adalah Hamba Tuhan Jalilah padaku Seperti aku katakan Pertama Hamba Tuhan disini bukan pendeta Hamba Tuhan disebut pendeta menurut organisasi Tapi Hamba Tuhan disini Arti sesungguhnya Adalah orang yang bersedia Memperhambakan diri Kepada Tuhan Bagaikan seorang gulos Yang mau berjalan Dengan majikannya Sesungguhnya Aku ini adalah Hamba Tuhan Kata kasarnya Sesungguhnya Aku ini mau kemana Kau bawa Kemana Tuhan bawa Kemana Tuhan Mau bikin apa Saya siap Aku ini Hamba Tuhan Dia bersedia untuk berjalan Bersama Tuhan Loh Gimana dengan Yusuf Bagaimana Udara Yusuf Bagaimana dengan Papa Mama Mengandung di luar Nikah Untuk orang Yahudi Itu Cina Itu hukumnya Satu dilempar Dengan batu Apalagi Tetang kebalsan Tapi Papa Minta Kan lahir oleh Rauh Kudus Dimana ada Sejata orang lahir Lih Rauh Kudus Sebelum hari Dan kalau Malam-malam nanti Saudara pulang Anak-anak Janis Mudahkan Dan punya Maksa Mengandung oleh Rauh Kudus Jangan percaya Jangan percaya Hanya satu Yang ini yang terjadi Tapi Maria Tentu berpikir Sebagai manusia Resiko saya Apa Pacar saya Kutuskan saya Orang buah saya Akan membuat saya Apa mereka percaya Apa ada Sejata seperti itu Tapi Semuanya Diabaikan oleh Maria Karena dia Betul-betul Mau berjalan Kesalahan Tuhan Mau jadi Hamba Tuhan Yang berbagi Kepada teman-teman Hamba Tuhan Gak ada guna Kita disebut Hamba Tuhan Tapi tidak Memperhambahkan diri Kepada Tuhan Untuk apa Kita hamba Tuhan Kalau tidak Memperjalan bersama Tuhan Natal Bercerita Tentang orang Yang bersedia Berjalan bersama Tuhan Dan Sudara-sudara Apa yang mungkin Kita bayangkan Berbahaya Sama sekali Tuhan yang selesai Tuhan berkursa Dengan Yesus Saya yakin Tuhan berkursa Dengan orang tua Maria Saya yakin Semua klir Dan dikelirkan oleh Tuhan Bahwa ini bukan Perjinahan Ini karena Maria Mau berserah Kepada Tuhan Berjalan bersama Tuhan Dan Maria Mendapatkan kasih karunia Dari Tuhan Yang mendapatkan Kasih karunia Boleh Lama Kasih karunia Tuhan bukan Sekedar yang Yang belum Hamil Bisa hamil Tapi kasih karunia Tuhan Bisa membuka Jalan-jalan Yang tertutup Semua hal Yang tidak mungkin Karena bagi Allah Tidak ada yang Menusahin Natal Bercerita tentang Orang-orang yang Bersedia Berjalan bersama Tuhan Kedua Yusuf Yusuf itu orang yang Tulus Tapi setulus-tulus Punya seseorang Seperti yang saya bilang tadi Belum pernah terjadi Ada orang hamil Di luar nikah Maka ketika Yusuf Kaget Kenapa kaget Matthew 1 Yang 18 Bila Kelahiran Yesus Kristus Adalah Seperti berikut Pada Waktu Maria Ibunya Bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Ia Mengandung Dari Roh Kudus Sebelum Mereka Hidup Sebagai Suami Penting Sekali Kata Ternyata Di Artinya Apa Maria Tidak Mau Mau Maria Betul-betul Mau Jalan Dengan Tuhan Tuhan Membuat Apa Dengan Yusuf Kurusan Belakang Sehingga Yusuf Kaget Ternyata Kaudah Hamil Hanya Karena Yusuf Itu Tulus Hati Dia Tidak Mau Memperlukan Maria Maka Tiap-tiap Dia Merencana Mempenceraikan Ayat 19 Matius Satu Karena Yusuf Suaminya Seorang Yang Tulus Hati Dan Tidak Mau Mencemarkan Nama Istrinya Di Muka Umum Ia Maksud Menceraikan Dia Dengan Dia 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 Kenapa Di Dibikirannya Maria Berjika Belum Pernah Ada Sejata Seorang Berkuan Hamil Karena Rokudus Kejuali Berhubungan Dengan Laki-laki Lain Dalam Pikiran Yusuf Tentu Maria Bersegitu Sebelum Mereka Hidup Sebagai Suami Tapi Ketika Dia Mempertimbangkan Untuk Meninggalkan Maria Ayat 20 Tapi Ketika Dia Mempertimbangkan Maksud Malaika Tuhan Nampak Kepadanya Dalam Dinti Dan Berkata Yusuf Anak Tau Janganlah Engkau Takut Mengambil Maria Semua Ministri Sebab Anak Yang Di Dalam Kandungannya Adalah Dari Roh Kudus Ritimu Tangan Ke Roh Kudus Jangan Takut Dia Tidak Dia Bukan Mesina Dia Dia Tidak Berbuat Jina Dia Tidak Seminggu Anak Yang Dalam Kandungannya Adalah Karena Karya Roh Kudus Saya Perbendek Dan Yusuf Tuduk Kepada Karya Kudus Yusuf Tuduk Kepada Mauletka Dari Sini Saya Mereka Yusuf Bersedia Berjalan Dengan Tuhan Menurut Kehandak Tuhan Menurut Kemah Menurut Kudus Bukan Maunya Segini Maunya Segini Tinggalkan Laki-laki Yahudi Itu Sombong 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 Cerita Seorang Perempuan Ketangkap Pasa Bersina 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 Dengan Siapa Bersina Dengan Laki-laki Laki-laki Siapa Nanti Tanya Di sorga Siapa Itu Laki-laki Tapi Namanya Bersina Laki-laki Dengan Perempuan Tapi Yang Dibawa Kepada Yesus Siapa Cuma Perempuan Itu Laki-laki Juga Bersina Bersina Maka Dia Suruh Panggil Teman-temannya Bawa Dia Kepada Yesus Yesus Ini Orang Tentang Bersina Yesus Tidak Siapa Yang Tidak Pernah Berbuat Salah Dia Nanti Dulepar Di Bersina Yesus Tunduk Dan Menulis Cerita Dia Tulis Apa Sudara Saya Tidak Tau Sudara Maksudnya Dalam Kenapa Tantau Dia Melakukan Apa Sanya Begitu Dia Kepada Tinggal Perempuan Itu Sendiri Hanya Kau Sendiri Di Sini Tidak Ada Yang Mengen Barang Dengan Batu Aku Pun Tidak Mengumum Engkau Pulang Dan Jangan Berbuat Biasa Yang Saya Katakan Disitu Dimana Semua Maki-maki Dimana Maki-maki Sina Ada Perempuan Yang Jadi Korban Laki-lakinya Sombong Mestinya Yusuf Sombong Tapi Yusuf Tulus Hati Sekalipun Tulus Hati Dia Pikir Maria Begini Lebih Banyak Saya Tinggal Tapi Ketika Malenya Datang Yusuf Ini Bukan Persinahan Yusuf Ini Pekerjaan Rok Yusuf Dia Melayarkan Anak Laki-laki Namanya Immanuel Lalu Ayat 24 Sesudah Bangun Dari Tiduhnya Yusuf Yusuf Berkuat Seperti yang Dibintakan Malaikat Tuhan Kepadanya Ia Mengambil Maria Sebagai Isri Yusuf Tunduk Kepada Tuhan Yusuf Apaikan Pikiran-pikiran Liat Liat Jahat Sebutnya Dia Yang Dimemi Berjalan Menurut Tuhan Berjalan Menurut Raya Kaya Satu Tuhan Berjalan Menurut Apa Yang Tuhan Berikan Ketika Saya Menurut Ini Sudah Dimungkinkan Untuk Tuhan Abaikan Saya Yusuf Tau Belum Suma Istri Dia Mau pergi Pergi Saya Berhubung Sari Dan Maria Saya Berkasih Kepada Maria Kalau Yusuf Mau Di Pergi Sari Tapi Ada Sari Tuhan Liat Pada Yusuf Bahwa Yusuf Ini Tipe Orang Yang Bersedia Mau Berjalan Berjalan Maka Tuhan Datang Jangan Tahu Ambil Tuhan Angkat Yusuf Dari Seedaran Menangan Menjadi Suara Tuhan Angkat Yusuf Untuk Menjadi Ayah Yusuf Yang Dalam Keadaan Manusia Harganya Diangkat Kalau Kita Mau Berjalan Bersama Tuhan Yang Terakhir Biasanya Yang Terakhir Itu Bagus Tidak Bagus Tetap Bagus Apalagi Kalau Natal Begini Terakhir Segera Berhenti Dan Kita Makan Besar Natal Bercerita Tentang Orang Orang Yang Mau Berjalan Bersama Yesus Mau Jalan Dengan Tuhan Satu Maria Kedua Yusuf Ketiga Orang Majus Why Swam From D.C. Orang Bijak Dari Timur Mereka Bukan Orang Israel Mereka Bukan Umat Awang Mereka Hanya Lihat Bintang Mereka Hanya Lihat Indikasi Awang Ini Bintang Ini Bintang Yang Lain Ini Pasti Bintang Tuhan Ini Pasti Bintang Raja Yang Baru Lahir Lalu Mereka Ikut Bintang Itu Kemana Bintang Itu Bergerak Mereka Ikut Berjalan Mengikuti Bintang Sedangkan Apakah Masih Punya Kepekaan Melihat Tanda Tanda Ilahi Indikator Indikator Ilahi Yang Terjadi Apakah Kita Masih Punya Kepekaan Ketika Dengar Berita Tempat Lombok Gempa Tsunami Di Surah Sintengah Mudah-mudahan Kita Jadi Balik Balik Papar Karena Sudah Dibalik Papar Lalu Dibalik Tsunami Lagi Semakin Dibalik Di Papar Tapi Bukankah Ini Tanda Tanda Sama Yesus Pernah Berkata Bahwa Kita Harus Menamat Tanda Tanda Sama Ikuti Keragian Orang Majus Menimuti Bintang Mereka Tiba Di Palestina Mereka Bertanya Tanya Dimana Keragian Barulah Kalau Di Manado Bulan Desember Begini Mereka Bertanya Tanya Dimana Tanya Ada Natal Mereka Bertanya Tanya Dimana Ada Natal Dimana Ada Pertemuan Dimana Ada Pesta Apakah Kita Pasti Ada Hati Bertanya Tanya Dimana Ada Tuhan Disitu Apa Mau Ada Dimana Ada Pertemuan Dengan Tuhan Disitu Ada Hadir Datang Mereka Kepada Herodes Raja Orang Yang Bukit Dimana Raja Yang Barulah Herodes Tersinggung Ada Sayang Disini Tidak Ternyata Terasinggung Kalau Ada Sayang Tapi Disana Sini Banyak Berhati Herodes Herodes Suci Coba Panggil Para Angli Dan Namukan Para Angli Katanya Ada Raja Orang Yehudi Barulah Coba Kamu Temisi Di Permantungan Dari Memahaman Teologi Yang Betul Ada Mereka Temukan Nabi Mika Ai Betlehem Kecil Walaupun Kecil Takkan Punca Seorang Besar Di Betlehem Sah Raja Makin Naik Karena Di Herodes Sekarang Aku Pergi Ke Bethlehem Cari Tau Dimana Anak Itu Dan Setelah Ketemu Kamu Datang Ke Saya Beri Kabar Karena Aku Juga Datang Ingin Menyembati Bukan Menyembati Mau Membunuh Sudah Selanjutnya Mereka Ikut Bintang Dan Berhenti Disana Ketemu Yesus Malangnya Ketika Tidur Malekat Datang Jangan Kamu Kembali Menurut Jalan Jangan Kamu Kembali Ke Herodes Dan Orang Majus Itu Pulang Mengikuti Jalan Yang Tuhan Tunjukkan Orang Majus Bukan Umat Tuhan Tapi Mau Berjalan Menurut Petunjuk Tuhan Kasahnya Mereka Mau Berjalan Dengan Kehendak Tuhan Mereka Mau Berjalan Dengan Tuhan Mari Tuhan Tuhan